Maretnya berbagai permasalahan hukum di tanah air mulai kasus korupsi yang melibatkan banyak tokoh penting serta pelanggaran etika moral dari para pedagang hukum menjadi keprihatinan berbagai kalangan. Hal tersebut juga menjadi catatan tersendiri di akhir tahun bagi IKADIN yang merupakan lembaga profesi advokat atau pengacara. Menurut pengacara senior yang juga ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia, Todung Mulya Lubis, langkah pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air merupakan langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak termasuk oleh IKADIN. Ditambahkannya, Indonesia di masa mendatang masih membutuhkan banyak pengacara, terutama pengacara-pengacara muda yang memiliki integritas tinggi, menjunjung etika profesi, dan memiliki komitmen dalam membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan serta turut mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Saya tidak menolak advokat-advokat yang membela terdakwa-terdakwa kasus korupsi. Tapi juga saya ingin meminta kepada teman-teman advokat untuk betul-betul menjaga etika, menjaga integritas, menjaga moralitas. Karena kalau advokat sebagai pilar penting dalam pendekatan hukum, ikut bermain, ikut korupsi, ya kita sudah hopeless, tidak punya harapan lagi ke depan. Sementara itu Dewan Pembina IKADIN Jawa Timur, Peter Sosilo, berharap konsolidasi IKADIN Jatim yang dilakukan kali ini mampu memperkuat soliditas lembaga serta mempertegas komitmen anggota untuk berkontribusi optimal dalam bidang hukum khususnya di Jawa Timur. Pertemuan ini untuk pengarahan-pengarahan secara teknis bagaimana membangun organisasi dengan baik, bagaimana kita itu harus patuh kepada undang-undang yang terkait dengan hukum, menjalankan dengan aturan dengan benar, agar kita menjadi lawyer-lawyer yang sifatnya jujur, bersih, dan mendukung penuh keadilan perintegritas. Konsolidasi digelar selain memperkuat soliditas di internal IKADIN Jatim, juga untuk memotivasi para pengacara baru agar terus memegang integritas serta menjaga harkat martabat seorang pengacara. Konsolidasi kali ini juga membahas tentang rencana revitalisasi ke depan bagi DPC dan DPD, serta mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internal. Konsolidasi IKADIN Jatim dihadiri sejumlah pengurus dan fungsionaris DPC berbagai kota kabupaten di Jawa Timur serta DPD Jatim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.